Intro Salam sejahtera berita tergempar hari ini di petik dari agenda daily KSRM 2.28 bilion Najib Pendakwa mungkin panggil 20 saksi lagi Pihak pendakwa merancang memanggil 20 lagi saksi Untuk memberi keterangan dalam perbicaraan Datu Seri Najib Razak Berhubung penyelewengan lebih RM 2.28 bilion Dana 1MDB sebelum ia menutup KSRM terhadap bekas Perdana Menteri itu Di Mahkamah Tinggi Timbalan Pendakwa Raya di Panair Tewaharan Berkata, pasukannya telah memanggil 15 saksi baru bagi bulan Jun sahaja Kami mempunyai 20 lagi saksi sebelum kami boleh menutup KSRM Katanya kepada Hakim Datuk Colin Lawrence sekira Perbicaraan 1MDB bermula pada 28 Ogos 2019 Dan telah menghadapi gangguan susulan pandemi COVID-19 Sejak 2 tahun lalu Pihak pendakwa memanggil 18 saksi menjelang Mei tahun ini Dan ditambah dengan 15 saksi setakat ini Ini bermakna seramai 33 orang kesemuanya telah dipanggil Jadwal tarik perbicaraan seterusnya untuk perbicaraan 1MDB adalah pada Ogos Dan untuk kebanyakan minggu pada bulan September hingga Disember 2022 Dalam perbicaraan jenayah pihak pendakwaan akan membentangkan kesnya Dengan memukakan bukti dan memanggil saksi pendakwaan untuk memberi keterangan Dengan mahkamah kemudiannya memutuskan Semada pihak pendakwaan telah menunjukkan kes prima fesi Dan semada tertuduh perlu membela diri Salah satu senario yang mungkin adalah dimana Mahkamah memutuskan bahwa pihak pendakwaan tidak dapat Membuktikan kes prima fesi yang bermakna tertuduh akan bebas daripada pertuduhan Jika mahkamah memutuskan bahwa pihak pendakwaan telah menunjukkan kes prima fesi Maka tertuduh perlu memilih Samada untuk memukakan pembelaan Berdiam diri atau memberi keterangan bersumpah Dari kandang saksi dimana dia akan diperiksa balas Balas atau dengan akuan tidak bersumpah daripada kandang tertuduh Tertuduh juga boleh memanggil saksi pembelaan Sebelum mahkamah memutuskan Samada tertuduh bersalah atau tidak bersalah Terhadap pertuduhan tersebut Terima kasih